Balibom, yakan. Alhamdulillah ada merahnya, birunya banyak. Hah? Oh, nyeklak nyeklak sama itu kan. Nyeklak nyeklak bro. Jadi bener-bener yang namanya ketika burung tadinya top perform, terus dia mandek, terus ngembalikan lagi, itu bener-bener penuh kesabaran. Lah, lo apain, A? Yang pastinya, gue setiap minggu, buat teman-teman semuanya yang mau ngikutin treatment gue, ingat, setiap minggu, kalian harus... Joki, gue lagi seneng. Balibomnya bakal juara. Wah, banyak-banyak. Tuh. Satu, dua, dua, satu, selesai. Malah-banyak gitu. Balibom, yakan. Alhamdulillah ada merahnya, birunya banyak. Hah? Oh, nyeklak nyeklak sama itu kan. Nyeklak nyeklak tuh. Aduh. Sampai ke merah, balib. Tanggung ke mana biru lah. Merahnya terbajak kita. Dua. Dirunya terbajak kita. Kuning doang ya, enggak? Mantap, Alhamdulillah. Nih, ya. Balibom, epet-epet kita. Ngelawan cekno. Oke. Jadi, kemarin kan udah ngeliat, nggak juara. Karena memang, lawannya juga bagus-bagus. Hari ini cuaca kondisinya, habis hujan. Ini burungnya, men. Gila barusan. Merah. Waduh. Tuh, lihat ya. Pakannya tuh. Ini pakannya jatuh. Ini miret konset, men. Untuk kita bawa. Nah, kelebihan dari miret konset itu adalah tempatnya itu yang benar-benar minimalis. Kita langsung kasihin aja. Yang banyak. Langsung, tung. Kasih, tung. Kasih lagi untulannya. Tuh, dia pake untulan. Nah, settingannya sama kayak kemarin. Dia deket lapangan, dan dia, boleh dibilang, kan karakternya masih balibu banget ya. Terus, juga masih belum ada mental. Jadi, gue gantungin aja, biarin sesuka hati dia. Nggak di apa-apain, men. Tahu-tahu. Ada merahnya, tung ya. Lumayan, men. Burung, ombyo. Kan bisa-bisa. Ada merahnya paling banyak ini. Merah paling banyak. Dua. Birunya. Dua. Eh, bukan dua. Banyak sih. Guningnya doang kita kalah. Tapi, nggak apa-apa. Kita pede aja. Juara atau nggak, yang pastinya mah, bodo amat. Yang penting, kita gantang ya, tung ya. Nah, ini dia burungnya. Asli, men. Nggak kaleng-kaleng. Gue pake, milet konset itu, ke Balibu ini tuh, respect banget. Kalian bisa nyoba juga, langsung diterapkin. Dikasih extra puding, tung. Nah. Burung gue, dikasih extra puding, ini yaitu kangkung. Taruh aja kangkung dulu ya. Biar di sepet ini. Nah, tugas kangkung memang agak sedikit tinggi. Cuma, apa, asik aja. Kalah kuning. Kalah kuning. Nggak apa-apa ya. Ada kemajuan. Ada kemajuan. Kalau gue, lalu ya. Tadi udah kita lihat sendiri, Balibunya, kayak gimana. Hari ini lebih bagus, men, dibandingin, kemarin. Kemarin udah dewasa. Nah, ini di Balibu. Gue pengen naikin di dewasa. Didewasa aja kali itu, nanti ya. Padahal kalau di Balibu, dia kurang begitu bagus. Jadi masih ada, apa, ada kuningnya, ada birunya. Kemarin tuh, kita pengen lihat, habis ini, kita ganteng. Oke, kita baru nyampe rumah, dan, kita tadi juara, guys. Kita lihat dulu nih. Dewasa. Duh, Lina di kelas prospek, tadi ke satu, karena kan mentok-mentok. Yang lainnya kurang maksimal, jadi juara satu. Lina lagi, ini juara dua, ini yang dewasa. Tadi kita kalah, apa ya, kalah kuning kayaknya, kalau nggak salah. Tapi nggak apa-apa. Isi pertama, lumayan, Alhamdulillah. Balibu, Crystal Maiden, ini masuk ke dua. Tadi kalah, kesti kuning satu. Oke, gue mau cerita, guys. Jadi gini, Lina. Lina itu, gue dibilang pengganti dari Luna, karena, semenjak gue latberan, gue kumpulin, uangnya itu, terus gue tabung-tabung-tabung, gue belilah burung, namanya Lina. Lina itu, dulunya, sekitar setahun-setahun yang lalu. Itu dari mulai balibu, sampai dewasa dulu, usah banget di kalahin. temen latberan juga. Akhirnya gue bilang, udahlah, gue tawar-tawar, tawar, incer, nggak mau dikasih. Sampai akhirnya, dia itu, di puncak kompon, kompon, detok komponnya, itu pernah gue tawar di harga 15 juta. Nggak dikasih. Akhirnya kesini-kesini rusak lah, gara-gara untulannya terbang. Nah, bingung kan yang punyanya, karena burung gak pernah jalan lagi. Sampai akhirnya, ya udahlah, coba gue tawar. Dia nawarin-awarinya 10 juta, akhirnya gue tawar-tawar-tawar, maulah dia di harga yang lumayan kurah, menurut gue. Sebelum cerita lanjut, gue ngambingin seleras yang gue buka. Ini dia Lina. Eh, Lina. Nah, ini burungnya. Mirip banget Luna, dia ada muka mecemo merah, dan dia betina. Untulannya itu gestang. Oke, udah liat semuanya. Jadi, gue cerita lagi. Sampai akhirnya, gue mungkin teman-teman jarang ya, ngeliat aktivitas gue ketika gue gantang, bahwa Lina itu beberapa kali gue kondangan. di gue kurang lebih ada satu bulan. Satu bulan lebih di gue. Gue coba minggu pertama, asal gantang, gak mau jalan. Kedua, gak mau jalan. Minggu ketiga, gak mau jalan. Merah, gak mau jalan. beberapa, ya minggu lalu, gue jalan, udah mulai menemuin. Wah, kayaknya nih, burung kayaknya udah mulai ada, apa namanya, udah ada satu gelagat yang mau bunyi. Jadi, bener-bener yang namanya ketika burung tadinya Tom Perfong, terus dia mandek, terus ngembalikan lagi, itu bener-bener penuh kesabaran. Lah, lo apain, yang pastinya, gue setiap minggu, buat temen-temen semuanya yang mau ngikutin treatment gue, ingat, setiap minggu, kalian harus bawa, minimal bawa ke lapangan, kalau misalnya kondisinya sehat, dan sering dirawat. Setiap minggu, kalian bawa ke lapangan, dan setiap minggu lah, gue ntar ganti, yang namanya settingan. settingan awalnya, yang dulunya, dia pake kandang kotak, terus dikasih gelodok, gelodoknya dibuka, oke, gue udah coba seminggu, gak jalan. Terus, gue coba lagi, di kandang bulat, terus sering cabut untul, cabut untul, gak jalan. Terus, gue coba settingan, ablak, eh enggak, gak ablak, di rumah dulu ya, gue taruh di rumah selama satu minggu, sendiri di rumah, gak jalan. Ketemulah, dia ketika, kan gue coba ya, ini kayak burung, ketika di lapangan, di bawah itu, mungkin kalian lihat, Instagram gue, di bawah itu ngunci men, wah udah kayak burung, wah setelah, tapi ketika di lapangan, gak mau, akhirnya gue mikir, kayaknya ini burung, kurang, ketemu musuh-musuh, sama, gak biasa digantang, coba aja lah, gue kelumprukin, dalam artian, ya gue koloni lah, tapi bedain ya, gue trek-trek doang, itu di bawah, selama seminggu, terus mandi malam juga, karena memang dia tinggi ya, birahinya, masih tinggi, menurut gue, jadi gue, karena apa-apa, birahinya tinggi, yaudahlah, gue coba turunin, mandi malam, sama mandi pagi, dan, ya jemur, ala kadarnya doang, jemur, udah kelihatan kering, udah masukin lagi, sampai akhirnya, dia mau bunyi, nah, awal mau bunyi, tiga hari yang lalu, kayaknya, gue gak bikin vlog, nah hari ini, coba gue settingan, settingannya, sama kayak hampir, sama kayak bunga, ketika di lapangan, ya spray mukanya, agak, ini terus, gak tangkering, alhamdulillah, dua sesi, gak, yang namanya, apa namanya, dua sesi, gak bikin gue kecewa, gue seneng banget, gue seneng banget, karena, akhirnya, gue punya, pengganti luna, ya kan, dan, gue seneng juga, karena ada balibu, yang bekas ngombyok gue, itu, bener-bener, hari ini tuh, luar biasa, durasinya dia, keluar merahnya, birunya juga banyak, kuning, ya udah biasa, karena balibu, tapi gue gak mau, di kelas balibu kayaknya, gue mau ganteng, di kelas dewasa, biar seru, jadi temen-temen, sekarang mungkin udah tau ya, cerita luna, seperti apa, dan historinya, yang bisa kita pelajarin, bahwasannya, burung mandak, balik lagi, ke top korkomnya, itu gak sama, itu persis, apa namanya, settingannya, kita harus mencoba, 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 ah harusnya gimana, gue gak bisa merekomendasikan, coba aja, ya, siapa tau, kalau misalnya kayak gue tadi, dengan cerita itu, kalian bisa, menemukan settingan, yang lebih baik, justrunya, nah, ah videonya luna ya, berhubung hari ini hujan, gue bilang tadi hujan, gue gak bawa kamera, karena resiko, kalau bawa kamera tele, mudah-mudahan besok, kondisinya, gak hujan lagi, gue mau bawa latbaran lagi, gue shoot, mudah-mudahan ya, nanti, kita nge-vlog bareng lagi, cerita tentang luna, ya penggantinya luna, dan, sekarang, dia gak pake, kandang otak, dia pake kandang untulan, udah ditaruh di pinggir-pinggirnya, biar dia, telatih mentalnya, oke, thank you yang udah watching, bersama gue, Duki, inilah cerita hari ini, dimana, gue bener-bener, bahagia banget, pokoknya mah, susah diungkapkan, dengan kata-kata, thank you yang udah watching, see you next time again, see you, bye-bye, Sampai jumpa di video selanjutnya, Sampai jumpa di video selanjutnya,